Assalamualaikum Wr. Wb Bah, channel saya dimonetisasi lewat jalur video shot Dan dimonetisasi itu sudah hampir 8 bulan Tetapi, selama 8 bulan ini, channel saya belum juga mencapai 10 dolar Untuk bisa mengajukan pin Google Adsense Nah, disini saya balik tanya, apakah selama dimonetisasi suka upload video panjang? Tidak, bah, saya fokus hanya video shot Nah, disini saya akan bagikan, biar sahabat-sahabat semua tahu ya Berapa sih penghasilan video shot yang mungkin penontonnya di atas 10 ribu ya Karena, kita jangan sampai salah rangka, apabila channel kita sudah dimonetisasi Kita jangan terlalu fokus untuk membuat video shot Karena, video shot itu hanya untuk meningkatkan jumlah subscriber Dan juga jumlah penayangan Tapi, untuk meningkatkan jumlah pendapatan itu sangat-sangat sulit ya Disini saya coba masuk ke konten ya Di YouTube Studio saya masuk ya Di YouTube Studio, disini sahabat semua masuk ke shot Saya ada video yang penontonnya itu, kalau tidak salah, mencapai 10 ribu lebih ya Disini, biar sahabat semua tahu berapa sih pendapatan yang 10 ribu pewar Nah, jadi jangan salah langkah disini ya Ini penontonnya sudah mencapai 12 ribu Nah, ini 12 ribu penayangannya juga bagus ya Kalau kita bisa melihat di analitik ya Di analitik ini, untuk pendapatan penayangan memang 12 ribu ya Untuk subscriber saya bisa mendapatkan 53 dalam satu video ya Berarti, dalam satu video kita bisa mendapatkan 53 subscriber ya Dan untuk pendapatan, disinilah kita melongo Pendapatan pewar yang 12 ribu itu hanya mencapai 0,11 ya 0,11 ini, kalau kita buka Disini kita bisa melihat Disini kan ada beberapa ini ya Sejak dipublikasikan Berarti ini sejak di upload ke YouTube sampai sekarang Itu pendapatannya 0,11 Lalu, kalau kita melihat 24 jam Pertama, 0 Lalu, 7 hari terakhir kita buka 0 juga ya Lalu, untuk 28 hari terakhir kita coba buka disini Nah, 28 hari terakhir pun masih 0 Nah, kita coba lihat yang 3 bulan Disini ada peningkatan 0,01 Berarti kalau dirupiahkan mungkin 140 Nggak nyampe ya, 140 ya Nah, jadi Buat sahabat-sahabatku Kalau memang kita Sudah dimonetisasi Kita harus pahami ya Karena Video shot itu memang tidak bisa Untuk kita Bisa meningkatkan penghasilan 0,11 dolar Yang dari 12 ribu Kita rupiahkan mungkin hanya berapa Sedangkan dolar kita kan 14 ribu Kalau misalkan untuk mencapai 1 dolar Ini viewer harus mencapai 100 ribu viewer Lebih baru mencapai 1 dolar 100 ribu viewer ya Jadi, jangan kaget kalau sahabat semua melihat konten yang membahas Ternyata gaji shot itu bisa mencapai puluhan juta Puluhan juta Nah, kalau video shotnya itu memang Viewernya di atas ratusan juta Itu percaya ya Yang hanya penontonnya 100 ribu atau 200 ribu itu sulit Untuk mendapatkan ini ya Nah, ini yang 12 ribu Saya coba cari yang Videonya yang mungkin di atas 12 ribu ya Biar sahabat semua Tahu Nah, ini Penontonnya sudah mencapai 15 ribu ya Video shot Sudah mencapai 15 ribu Berapa sih pendapatan yang dari 15 ribu penonton Yang dari 15 ribu penonton Itu saya mendapatkan cuma 26 subscriber Dan untuk pendapatan Dolarnya 0,15 dolar Ini real ya 0,15 dolar Dari pendapatan video shot Yang penontonnya 15 ribu Jadi, kenapa sih Video shot itu memang Pendapatannya kecil Jadi, sahabat harus tahu Di sini ya Untuk pendapatan shot kita kecil itu Karena Iklan kita itu Yang masuk di video kita Dibagi-bagi Contoh Apabila sahabat semua Menonton video shot ini ya Dan di antara yang 1 2 3 Nah, di antara ketiga 4 Muncul iklan Jadi, iklan tersebut Akan dibagi kepada 4 video ini Ya Kalau sahabat semua Misalkan nih Ternyata Ini video orang lain Ini video orang lain Nah, di bawahnya Iklan seperti ini ya Ini kan iklan ya Ini kan misalkan 2 video 1 video 2 video Dan ternyata ketiganya ada iklan Nah, iklan ini akan membagi Kepada Kedua video ini Iklannya itu dibagi Hasil sama 2 Iklan Eh, 2 video ini Ini iklan ya Ingat Iklan video shot itu Tampilannya seperti ini ya Kalau kita melihat di video shot Tampilan seperti ini Itu adalah iklan Iklan yang membayar Video shot kita Jangan sampai salah Ini Iklan-iklan Shot ini Memang Kenapa dihitung kecil Bayarannya Karena Bukan video kita saja Yang dibayar Tapi Video-video yang muncul Di barang dengan video kita Tidak akan Bisa mendapatkan Pendapatan Tinggi Kalau video shot kita itu Penontonnya hanya di bawah Puluhan ribu Atau ratusan ribu Karena ya Dibilang tadi ya Untuk bisa mendapatkan Iklan seperti ini Video kita harus bisa bersaing Dengan video-video shot Seperti ini ya Ini kan 1 2 3 Nah Disinilah muncul iklan Ketiga video ini muncul iklan Nah Jadi Untuk sahabat semua Saran dari Abah Ini Abah Real ya Berapa sih pendapatan video shot yang 10 ribu Itu 10 ribu ya Karena tadi penontonnya 12 ribu sama 15 ribu Itu Hanya sekian Ya Jadi Kita fokus saja Buat video panjang Kalau channel kita sudah dimonetisasi Cukup lah Kalau memang kita mau upload video shot Ya Satu Kalau memang Kita Penting Alangkah baiknya Kita Mendingin Kita mentingin Buat video panjang Saja Karena video panjang itu ya Kalau durasi di atas 8 menit Iklan Bisa masuk 2 atau 3 kali ya Nah Kalau Sudah dimonetisasi Hindari Pembuatan video Yang panjang Tapi durasinya pendek Video panjang Yang durasinya pendek Seperti yang hanya 12 Eh Hanya 1 menit Atau 1 menit setengah Itu terkadang Tidak ada iklan Sama sekali ya Muncul di video-video kita Kalau video kita Durasinya Hanya Misalkan nih Durasi video kita itu Hanya 1 menit setengah Atau 2 menit ke bawah ya Itu rata-rata Tidak muncul iklan Rugi Di saat kita upload video Jadi disini Sudah jelas-jelas ya Untuk Kita Bisa menghasilkan Upang Itu Kalau kita Fokus Membuat video shot Itu memang Sangat-sangat Sulit Ya Intinya Kita sebagai Konten kreator Harus paham Ternyata Video shot itu Memang Hanya untuk Bisa meningkatkan Subcriber Kalau meningkatkan Pendapatan dollar Itu sangat sulit Fokus lah Membuat video panjang Insya Allah Suatu saat Di saat Kita rajin upload Dan ternyata Video Video panjang kita Itu memang Sedang dibutuhkan Atau sedang banyak Yang mencari Itu Bisa jadi Video kita Bisa Menghasilkan Dollar Banyak Karena Pdp Terus bertambah Dan Sudah pasti ya Kalau video kita Durasinya panjang Itu bisa jadi Iklan masuk Banyak Ke video-video kita Tetap rajin upload Untuk sahabat-sahabat Semua Di saat Kita sudah Dimonetisasi Walaupun Saat ini Pdp lagi sepi Insya Allah Kedepannya bisa jadi rame ya Hanya itu yang Bisa saya sampaikan Mungkin untuk Di kesempatan kali ini Saya jelaskan Berapa sih Pendapatan Video short per 10.000 Viewer Mohon maaf Apabila ada Kata-kata saya Yang kurang berkenan Di hati sahabat Ataupun ada Kata-kata saya Yang kurang sopan Mohon dimaafkan ya Tetap Optimis Dan tetap Semangat Jangan lupa berdoa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh